Pemirsa berstatus pengangguran karena korban PHK tidak lantas membuat pria di Surabaya, Jawa Tibur ini patah semangat. Iya, dengan mengayuh sepeda, pria ini menjadi barista keliling di sejumlah taman di kota Surabaya. Meski bersepeda saat ini tengah menjadi gaya hidup baru untuk menghabiskan waktu luang, namun pria ini bukan tengah bersantai. Bapak dua anak ini justru tengah mencari nafkah melalui kayuhan sepedanya. Di PHK dari sebuah perusahaan farmasi tempatnya bekerja, justru membuat Fajar Arief menjadi kreatif. Berbekal pengetahuan meracik kopi serta perlengkapan barista sederhana, warga krian Sidoarjo ini berkeliling menjajakan kopi racikannya. Ia memutuskan untuk berjualan kopi dengan bersepeda mengelilingi sejumlah taman di kota Surabaya, Jawa Timur. Ia memutuskan untuk berjualan kopi dengan bersepeda mengelilingi sejumlah taman di kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya di Taman Bungkul, Surabaya. Mantan detailer farmasi ini memberi nama Kopit atau Kopipit pada kopi racikannya. Kita harus menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa bergantung dengan orang lain, kita tidak bisa bergantung dengan bantuan-bantuan kita yang menemukan diri kita sendiri. Makanya kemudian muncul ide ini seperti ini. Dari hobi, kemudian kecintaan kopi, akhirnya saya memilih memadukan ini, kues dan jualan. Selain berkeliling, Fajar juga menjual kopi gemasannya secara daring. Fajar membuktikan menjadi korban PHK tidak latas menganggur. Ada banyak kesempatan yang bisa diciptakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainews, melaporkan.